Intro Sahabat kita lanjutkan resep kita yang terakhir ya sahabat ya Disini ada resep yang sederhana Tapi kegurian dari ikannya ini menjadi patokan enak atau tidaknya dari masakan ini Nah langsung aja kita memasak yaitu ikan kahuripan Nah ikan yang saya butuhkan adalah ikan mujair seperti ini ya sahabat ya Per ikannya adalah 150 gram Kita butuhkan sebanyak 3 ekor ya Nah ini akan saya goreng dengan bumbu marinasi resep dan metode saya ya sahabat ya Sekarang ambil mangkok ya sahabat ya Kemudian saya kasih 1 sendok teh garam Kemudian saya akan tambahkan setengah sendok teh desaku kunyit bubuk Kemudian kita akan tambahkan 2 sendok teh desaku ketumbar bubuk ya sahabat ya Kita masukkan ke dalam mangkok seperti ini Cukup Kemudian saya tambahkan 5 sendok makan air ya Dan ini kita aduk sampai dia garamnya larut ya sahabat ya Nah sekarang saya akan panaskan minyaknya ya Sebanyak 500 ml ya sahabat ya Kita nyalakan apinya Dengan teknik dan metode saya yang baru ini Dari ujung ekor sampai ujung bibir ikan bahkan di dalam rongga kepala ikan semuanya terasa enak ya sahabat ya Oke ini langsung aja kita masukkan sekarang ikannya satu persatu seperti ini Ini langsung kita bisa goreng tiga-tiganya ya sahabat ya Oke kita sekarang akan memasukkan ya Ini sudah punya kulit yang bagus kita masukkan setengah bagian Ya Dia akan menyebar langsung Di saat dia bening kembali itu keruhnya sudah menempel semua atau bumbunya sudah menempel semua di ikan Oke ini kelihatannya sudah bagus bisa dibalik bisa tidak ya sahabat ya Kalau tidak kita langsung tuangkan seperti ini Nah ini sahabat sudah masuk dari buih yang banyak Ini kadar air masih tinggi di sana ya sahabat ya Ya ini saya rasa sudah cukup Kita angkat sekarang Wow Dan ini kita akan masak sekarang teman dari makan ikan mujair gorengnya ya Nah yang pertama saya akan ambil yaitu 2 batang serai Kita potong 2 cm ya sahabat Sampai kena batang umumnya saja Kemudian ini kita belah 2 Belah 2 atau belah 4 juga boleh sahabat ya Uh Seperti ini Oke Kemudian saya akan potong bawang putih Ini saya menggunakan tiga siung Kita potongnya agak tebal seperti ini di belah 2 ya sahabat ya Dan kita tidak boleh masaknya sampai matang ya sahabat ya Kemudian bawang merahnya Sebanyak sebanyak 4 buah bawang merah yang kita potong Yang kita potong boleh seperti ini Ya Ini nanti kalau sudah tercampur dengan bubunya rasanya enak sekali ya sahabat ya Kemudian ada cabai hijau Kita belah 2 bagian Oke Kemudian cabai merah juga demikian ya sahabat Ini kita belah lagi Oke Kemudian ada cabai rawit merah ya sahabat ya Sekarang kita potong 2 bagian seperti ini Jumlahnya ini ada 6 buah Sudah ya untuk cabai rawitnya sekarang tomat ya Saya gunakan harus tomat keriting atau tomat ranti Tapi kalau tidak ada bisa diganti dengan tomat apel seperti ini 2 aja cukup ya sahabat ya Kita belah Kemudian kita potong-potong Ya cukup Nah sahabat kemudian daun bawang Kita ambil bagian putihnya saja Kita rajang 2 cm Seperti ini ya sahabat Oke Kemudian kita ambil rasa yang sudah digoreng dan dihancurkan Juga kecap ikan Dan minyaknya minyak kelapa ya sahabat ya Nah minyak kelapanya ini agak sedikit cukup banyak Yaitu 5 sendok makan Langsung saya panaskan ya sahabat ya 1 2 3 4 5 Nah ini kalau sudah mulai panas seperti ini Kita akan masukkan dulu serai Bawang putih, bawang merah Daun bawang Kemudian cabai merah, cabai hijau Masuk ya sahabat sama cabai rawit Kemudian saya masukkan tomatnya Oke saya tambahkan garam sekarang Setengah sendok teh Kita aduk rata Sampai semuanya tercampur Kita masukkan terasi yang sudah digoreng dan dihancurkan Sebanyak 1 sendok teh Berikut kecap ikan sebanyak 2 sendok makan 2 Ini tinggal kita aduk sebentar Sampai tercampur rata seperti ini Aromanya enak sekali ya sahabat ya Oke ini sudah kita matikan Siap untuk kita siramkan Hmm aromanya enak sekali ya sahabat ya Langsung kita hidangkan seperti ini Nah ini minyaknya juga enak Dan minyaknya layak makan karena minyak kelapa ya sahabat ya Seperti kita tahu minyak kelapa juga fungsinya sangat baik buat tubuh kita Kita kasih yesan sedikit ya sahabat Karena warnanya sudah cantik semua Saya kasih warna hijau tua aja di sisinya Wow sahabat sudah jadi Dari aromanya enak sekali paduan antara sambal yang baru seperti ini Dengan kegurihan dari ikannya ya sahabat yang kita goreng dengan resep metode dari saya ini Sangat nikmat disajikan untuk siang hari bersama keluarga pastinya Nah sahabat jika ingin mendapatkan resep-resep dari kami Untuk cuplikan video singkat dan resepnya ada di Instagram Untuk video panjangnya ada di channel Youtube kami Hari ini kita berpisah dulu Minggu depan kita jumpa kembali Dan pastinya dengan resep-resep yang berbeda Salam rasa sayangi Terima kasih telah menonton!